. Manajemen Persebaya telah berjumpa dengan jajaran pelatih untuk membahas evaluasi tim beberapa hari silam. Hasilnya, pelatih Aji Santoso aman dari ancaman pemecatan. Total, Persebaya sudah melakoni 4 laga dan kehilangan 7 poin. Dalam 2 laga tandang, mereka sempat menang 3-2 atas Persis Solo dan Takluk 0-2 di markas PSIS Semarang. Sempat muncul tagar Aji Out setelah Persebaya Surabaya ditahan Rans Nusantara. Namun, manajemen klub memutuskan untuk tetap mempertahankan Aji Santoso dan memberi dukungan. Manajemen sudah melakukan evaluasi, jadi diskusi kemarin pelatih dipanggil. Insya Allah diskusi itu menghasilkan hal-hal yang baik. Semoga kembali lagi ke tren positif, yang jelas kami memperbaiki untuk kebaikan tim ini, kata Yahya Al-Katiri, manajer Persebaya. Diskusi kami intinya semuanya akan melakukan perbaikan, kami menang atau kalah akan melakukan evaluasi, sehingga permainan Insya Allah akan terus diperbaiki oleh tim pelatih. Kami tidak mau berandai-andai, imbunya. Manajemen Persebaya bakal berupaya menggali apa saja yang harus diperbaiki menyongsong laga-laga selanjutnya. Perbaikan bisa dari sisi tim pelatih, pemain, maupun dari sisi dukungan manajemen. Para pelatih menjelaskan dinamika dan kondisi tim dalam empat pertandingan terakhir. Mereka memaparkan rencana perbaikan dan perubahan menjelang partai tandang ke Jakarta. Sangat positif dengan Pak Chandra, beliau masih sangat mendukung tim ini. Tidak ada yang terlalu urgen, manajemen masih backup tim ini, ucap arsitek berlisensi AFC Pro tersebut. Sementara itu jelang duel melawan Persija Jakarta, Persebaya mendapat kabar baik. Winger berusia 24 tahun, Bruno Moreira sudah-sudah sembuh dan siap kembali tampil bersama tim Bajul Ijo. Bruno sudah sembuh, cuma belum tentu dia main dari awal. Beberapa hari tidak latihan, tidak bergabung dengan tim, tentunya kondisinya sedikit menurun. Tetapi, saya lihat sampai dua kali latihan nanti, kata Aji Santoso. Bruno Moreira mengalami cedera pinggang sebelum pekan ketiga, saat Persebaya kalah 0-2 dari PSIS Semarang. Namun, pemain berpaspor Brazil itu memaksakan main dalam laga kontra PSIS. Terima kasih telah menonton!